Intro Oke guys, jadi kita udah turun lagi Seperti biasa, turun dari ruangan gua Oke, kita jadi mereviewnya dari belakang sampai depan aja kali ya guys ya Nah, ininya di dalam ada proyek F30, Brorio Nah, ini babang Yoris punya Civic Yang kebeneran ini udah hampir selesai Jadi tinggal beberapa part terakhir aja yang kita akan rakit Dan sampai akhirnya kita sapa dulu, A.A. Yoris ya Brovis Mamuen, mamen, muamuen Jadi gimana? Bro Yoris udah detik-detik menunggu akan Jangan sih, aduh malunya Malu-malu apa orang ganteng begini mobilnya? Heran sama orang ini satu nih Jadi, nih mobil udah kita repaint guys Yang kemarin tuh sebenernya kita udah ada bocoran sedikit ya Di Earth Auto Concept YouTube Dan, bukan YouTube sih, Instagram ya lebih tepatnya ya Jadi, ini Shogun Blue kita bikin Khusus all new Civic Turbo ini Custom guys Jadi kita gak mau yang mentah-mentah Bener-bener cuman Shogun Blue Standar motor atau mobil pada color code-nya Tapi ini kita rubah sendiri Ada beberapa partikel syralik yang kita masukin ke mobil ini Sampai akhirnya ini mobilnya tuh warnanya tuh gak ada ungunya sama sekali guys Jadi biru banget Tuh, kalian bisa lihat Dan tentunya pengecutan kita disini juga Kita lepasin semua nih Take out partnya Partnya Dan tentunya ini ada yang kecil Nah, ini kenal podcast temen dari kita sendiri nih guys Jadi bentuknya seperti ini Yang menurut gue bentuknya tuh unik banget Nah, mudah-mudahan cocok aja nanti kalau udah ketempel semua sama mobilnya Babang Yoris Satu ini Ini dia nih orangnya Jadi Stay tune terus aja Buat yang kalian mau lihat Progres seperti apa ya Ini mobil Babang Yoris Dan tentunya Kita ulang lagi Dia pemalu banget Oh iya guys Ini beli di Earth Industry Kaos Saber nih Ini pelanggan setia kita nih Beli selalu item-item dari Earth Industry Dia gak mau ditunjukin mukanya tuh Kenapa ya Dia yang Aduh parah juga nih Oke, jadi lanjut lagi Ini gue spill sedikit Ada kerjaan mobilnya Aheru nih Jadi ini basically Kalau kata gue sekarang menjadi the most extreme ya Dan menurut gue ini keren banget sih guys Saber body kit From Earth Auto Concept Kalian bisa dapatkan langsung di Earth Garage & Store juga Dan ini tentunya lagi Dimaksimalin lagi Karena kemarin gue baru bikinin Custom splitter Custom over fender Dan fitment Change ya Jadi ini peleknya Langsung kita pake TE37 Concave Ini bener-bener keren banget guys Dan beberapa Aksen di belakangnya Nanti gue akan Review ya Boleh kalian yang Kalau pengen Di review Mobil Aheru satu ini Nah Boleh aja komen langsung Dan tentunya ini interior juga kita rombak sedikit-sedikit guys Ini lagi kita rapi-rapihin dan mau dipasang lagi Oke Lanjut lagi kita Contoh Hint Kasih tau ke kalian semua nih Ini mobilnya Babang Rio Nah Sekarang masalah video transition Tidak Ini ada prosesnya Jadi kalian bisa lihat tuh Ini kita maskingin semua dulu nih Abis-abisan Ya Tidak boleh ada part yang sampai kesemprot juga over spray Karena Mengkletek warna lebihan itu Lebih sakit hati Daripada Kita maskingin Itu bisa bener-bener yang PR banget Dan effortnya tuh Ya Malesin banget lah Oke lanjut lagi Hai hai Oke lanjut Lanjut Ini koleksian Motor Earth Moto Clan Oke dan ini ada proyek terakhir yang nanti gue akan spill juga nih Ini ada Honda Rebel lagi Mau dibikin proyek seperti apa Yang jelas kita udah ada patokannya disitu Desain dari Earth sendiri Dan siap-siap Kita akan rombak Habis-habisan Hah Ini dia yang ditunggu-tunggu Mobil Kok Tommy Mr. Tommy Yang gagal Imlek kan Maaf ya kokoh Karena ini mobil emang detilnya jujur-jujuran sih Parah banyak banget detilnya guys Gak cuman eksterior Ternyata kita kan sekarang Sampai yang ibaratkan harus menggantikan fitmentnya berapa kali nih Gara-gara Kita kasih bannya agak Mitty Ini bisa dibilang super mitty sih Tebel juga sih guys Jadi Ini gue akan fittingkan semaksimal mungkin Kemarin udah jadi semua nih Masalahnya kakinya semua Dan tadi sebenernya gue kasih sedikitnya aksen yang lebih berwarna hitam Apa Tuh Perlampuannya sama karbonnya jadinya ini kap mesin karbon ya aksennya guys ya Jadi gelap semua dan sangar banget guys Kalian bisa lihat langsung di sini ya Kalian bisa lihat langsung di sini ya mobilnya jadi ini udah tertuning juga dengan sabre body kit guys kalian boleh cek langsung aja instagramnya Kalian juga kalau pengen kaya foto foto-foto wedding kalian boleh langsung nih kontek aja di bawah tans fotografi atau enggak nater x anjay Oke pokoknya sekut banget gue belum nyapa oke brovish dulu Oke Gak usah lu mah Oke guys lanjut lagi guys Nah ini kita Mukanya Kan malu dia Oke ini lagi di Poles-poles lagi Nah ini earth industry Itu earth industry juga Nah Ini dia The lastest project of our build ya Earth Motoclan kita baru menyelesaikan satu unit Vespa Aaron Yang tentunya tuh Vespa nya gak cuman satu Nih Bocan ini gak cuman satu Jadi ada dua Semua di full build dan ini udah selesai guys yang pertama Nanti mungkin gue akan bikinin review-review buat kalian semua Ini under the tepongnya nih apa nih Pokoknya surprising aja Yang jelas ini chatan kita juga Full restorasi by earth premium guys Jadi kalian bisa lihat langsung tuh warnanya Wow Parah sih keren banget Oke pokoknya komen-komen aja di bawah Buat kalian yang suka motor, mobil Komen aja di bawah Nah ini lagi pasang plat nomor tuh Oke Di bawah tatu Entah Kasih tatakan aja Biar rapi Nah no Orangnya segede ini Motor ini Oke Ada yang lagi lelah rupanya guys Ini dia lagi pijet-pijetan Gue gak ngerti Kelakuan mereka emang selalu kalau di bengkel begini ya Oke Dan kita lanjut lagi di luar Ada proyekan apa Hah? Oke itu ada Baba komando kita nih Earth space Lagi Wah lagi Bebersih ya rupanya ya Wah cawur itu chat gimana itu Itu chat gimana itu Gila dong Sampai tembok juga ke chat Gue paling gak betah banget guys Tuh kalian kalau mau liat Tuh ada Sekecil itu Ya tuh Tuh Itu Itu paling menyebalkan Saya gak bisa melihat seperti itu Jadi Baba komando kita harus bertanggung jawab Membersihkan Hahaha Lanjut lagi guys Oke ini punya Om Lenhardt juga Sebentar lagi akan selesai Guys kemarin ada sedikitnya pulang dari Tempat audio guys Ini berhubung audionya ini udah ganti Udah Full nanti gue akan spill seperti apa Mesin udah swap M3 Lux ya Ini udah semua Engine oke Kaki-kaki oke Airsas Kemarin gue kurang aksen ini nih guys Jadi Tutupan Bensin Gue gak Kepikiran Ini ternyata bisa seindah ini sekarang Jadi Udah looksnya tuh kayak originalnya lagi guys Dari bracket semua Kancing gue beresin semua Detil banget Tuh menurut kalian gimana Oke gak tuh Iya kan Asik banget kan Dan nutupnya cukup Gampang Is easy Ya Dan Ini Soon to be done Kemarin dibikinin juga Rumah-rumahan Apa nih Rumah-rumahan inner fender ya Jadi rapi semua guys Gak ada Besi-besi warna-warni yang Mengganggu pemandangan mata Jadi Detil banget tuh Kalian bisa liat ya Oke Ini no edit guys No edit-edit Ini bener-bener mentah dari earth Oke Mungkin Saturday gue Hari ini gak bisa terlalu panjang guys Karena gue mau lanjut lagi Ngerjain unit-unit Mobil yang kekurangan Dan Kelebihan disini Dan Ini guys This is our earth space ya Jadi ini cafe kita Dengan kondisi yang udah Gue upgrade lagi Secara desain dan konstruksi guys Ini gue gantung-gantung Nah Buat kalian juga Kalau mau yang komen-komen Atau main Ke daerah kita disini Tuh Gak boleh ini Gue melawan Tarta ini Aduh Ini komandan saya ini Aduh Masa dia yang pegang kamera Aduh Abis gue Jadi lanjut guys Ini gue Gantung-gantungin semua nih Pajangan motor Menurut kalian oke gak Kayak gini Ini disini gue spill dikit Ada CB Glatik Dilan ya Ini Dilan punya nih Dilan da Kebingungan Kegalauan Ya mungkin itu motor Dilan Guys CB100 C70 Ya ini motor pertama banget gue nih Jadi gue seneng klasik tuh Gara-gara motor ini Dan ini full restoration juga Gue dulu kerjain sendiri Pakai tangan gue Sebelum ada earth Dan lanjut lagi Kalian bisa lihat Disini ada Honda Monkey Alias Kalau di cerbongan bahasanya Ih Honda ketek Ketek tuh Bukan ketek ya Bukan armpit But Ketek tuh Monkey Disini Oke Dan ini koleksian lagi Ini cukup rare guys Ini gue dapetin juga Hoki banget sih Bisa dapet ini DJ One ya This is not A Honda Dio But Ini Honda Dio Gen 1 Alias Sebelum ada Honda Dio AF17 Atau AF27 Jadi DJ One Namanya Dan ini Gue gantung Karena gue gak ngerti Gue mau pake dimana Tapi yang jelas Disini sih looks pretty banget sih Kalian bisa liat tuh Keren banget Dan tentunya Di belakang itu toilet Ini toilet Toilet Cafe nya ada disini Jadi buat kalian Yang mau Ngopi Santuy Apapun itu Disini Kalian Manga Langsung aja Tuh Bisa kayak anak-anak disini Ya Oke Pokoknya Hari ini Cuplikan gue Tentang spill Garapan di Earth Nah ini lupa gue Kesebut nih E39 Sun Tobi Dan Ada anak-anak gue Jess udah beres Ini E28 gue Ada R1 Nah pokoknya itulah Oke Mungkin gue gak bisa Panjang lebar lagi Gue balik ke depan Kamera dulu See you guys Oke guys Jadi kita udah turun lagi Seperti biasa Turun dari ruangan gue Oke kita jadi Mereviewnya dari belakang Sampai depan aja kali ya guys ya Nah ini di dalam Ada project F30 Brorio Nah ini Babang Yoris punya Civic Yang kebeneran Ini udah hampir selesai Jadi tinggal Beberapa part terakhir aja Yang kita akan rakit Dan sampai akhirnya Kita sapa dulu A A Yoris ya Brovis Mamuen Mamuen Jadi gimana Bro Yoris udah detik-detik Menunggu akan Jangan sih Aduh malunya Malu-malu apa orang ganteng Begini mobilnya Heran sama orang ini satu nih Jadi Nih Mobil udah kita repaint guys Yang kemarin tuh Sebenernya kita udah ada Bocoran sedikit ya Di Earth Autocosep Youtube Dan Bukan Youtube sih Instagram ya Lebih tepatnya Jadi Ini Shogun Blue Kita bikin Khusus All New Civic Turbo ini Custom guys Jadi kita gak mau yang mentah-mentah Bener-bener Cuman Shogun Blue Standar Motor Atau mobil pada color code-nya Tapi ini kita rubah sendiri Ada beberapa partikel Siralik yang kita masukin ke mobil ini Sampai akhirnya ini mobilnya tuh Warnanya tuh gak ada Ungunya Sama sekali guys Jadi biru Banget Tuh Kalian bisa lihat Dan tentunya pengecutan kita disini juga Kita lepasin semua nih Take out Partnya Dan tentunya Ini ada yang kecil Nah ini Kenal pot Customer dari kita sendiri nih guys Jadi bentuknya seperti ini Yang Menurut gue bentuknya tuh unik banget Nah mudah-mudahan Cocok aja nanti Kalau udah ketempel semua Sama Mobilnya Babang Yoris Satu ini Ini dia nih orangnya Jadi Stay tune terus aja Buat yang kalian mau lihat Progres seperti apa ya Ini mobil Babang Yoris Dan tentunya Kita ulang lagi Dia pemalu banget Oh iya guys Ini beli di Earth Industry Kau Saber nih Ini pelanggan setia kita nih Beli selalu Item-item dari Earth Industry Dia gak mau ditunjukin mukanya tuh Kenapa ya Dia Aduh Parah juga nih Oke Jadi Lanjut lagi Ini gue spill sedikit Ada kerjaan Mobilnya Aheru nih Jadi ini basically Kalau kata gue Sekarang menjadi The most Extreme ya Dan menurut gue Ini keren banget sih guys Saber Body Kit From Earth Auto Concept Kalian bisa dapatkan Langsung di Earth Garrett N Store juga Dan ini tentunya lagi Dimaksimalin lagi Karena kemarin gue baru Bikinin custom splitter Custom over fender Custom over fender Dan Fitment Change ya Jadi ini Peleknya langsung Kita pake TE37 Concave Ini bener-bener Keren banget guys Dan beberapa Aksen di belakangnya Nanti gue akan Review ya Boleh kalian yang Kalau pengen Di review Mobil Aheru satu ini Boleh aja Komen langsung Dan tentunya Ini interior Kita rombak Sedikit-sedikit guys Ini lagi kita Rapi-rapihin Dan mau dipasang lagi Oke Lanjut lagi Kita contohin Kasih tau ke kalian Semua nih Ini mobilnya Babang Rio Nah Jadi Ini mobil Sudah tinggal Menghitung hari lagi Akan kita Semprotkan guys Untuk warnanya apa Stay tune terus aja Gue gak akan bocorin Sekarang Karena Ini bener-bener Kerjaan yang Kita Effortnya tuh Abis-abisan Jadi Segala sesuatunya Kalian bisa lihat Kalau proses pengecetan Itu bukan seperti Klik 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 Kayak transisi Di tiktok-tiktok Atau enggak Di youtube-youtube Zaman sekarang Masalah video transition Enggak Ini ada prosesnya Jadi kalian bisa lihat tuh Ini kita maskingin Semua dulu nih Abis-abisan Ya Gak boleh ada part yang Sampai kesemprot juga Overspray Karena Mengkletek warna Lebihan itu Lebih sakit hati Daripada Kita maskingin Itu bisa bener-bener Yang PR banget Dan effortnya tuh Ya Malesin banget lah Oke lanjut lagi Hai hai Oke lanjut Lanjut Ini koleksian Motor Earth Moto Clan Oke dan Ini ada Project terakhir Yang nanti Gue akan spill juga nih Ini ada Honda Rebel Lagi Mau dibikin project Seperti apa Yang jelas Kita udah ada patokannya Disitu Desain dari Earth Sendiri Dan siap-siap Kita akan Rombak Habis-habisan Hah Ini dia yang Ditunggu-tunggu Mobil Kok Tommy Mr. Tommy Yang gagal Imlay kan Maaf ya Kokoh Karena ini mobil Emang detilnya Jujur-jujuran sih Parah Banyak banget Detilnya guys Gak Gak cuman Eksterior Ternyata Kita kan Sekarang Sampai yang Ibaratkan Harus Menggantikan Fitmentnya Berapa kali Gara-gara Kita kasih Bannya agak Mitty Ini bisa dibilang Super Mitty sih Tebel juga Jadi Ini Gue akan Fittingkan Semaksimal mungkin Kemarin Udah Jadi semua Masalahnya Kakinya Semua Dan tadi Sebenernya Gue kasih Sedikitnya Aksen yang Lebih berwarna Hitam Apa Tuh Perlampuannya Sama karbonnya Jadinya Ini kap mesin Karbon ya Aksennya Guys Jadi Gelap Semua Dan Sangar Banget Guys Kalian bisa Lihat langsung Disini Ya Mobilnya Jadi Ini Udah Tertuning Juga Dengan Saber Body Kit Guys Kalian Boleh cek Langsung Aja Instagram Dan Tentunya Ini Versi White Body Kayak Anak Gue Sendiri Nah Si Merah Hancur Dah Aduh Gue gak tau Harus Ngomong Apa Si Merah Gue Hancur Gara-gara Demi Melahirkan Salah Satu Tuner Lagi Tara Kotomi Tapi It's Oke Dan Ini Ada Alvi Nah Ini Pemilik Sprint Yang Kemaren Gue salah Ngomong Terus Ya Antara Azer Atau Eren Nah Guys Kalian Juga Kalo Pengen Kayak Foto-foto Wedding Kalian Boleh Langsung Nih Contact Aja Di bawah Tan Fotografi Atau Nutter X Anjay Oke Pokoknya Sekut Banget Gue Belum Nyapa Oke Brovish Dulu Oke Gak Usah Lu What Tadi Lu Ngunjukin Apa Enggak Gue Oke 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 Brovish Oke Guys Lanjut lagi Guys Nah Ini Kita Mukanya Kan Malu dia Oke Ini lagi Di Poles Poles Lagi Nah Ini Earth Industry Itu Earth Industry Juga Nah Ini Dia The Lastest Project Of Our Build Earth Moto Clan Kita Baru Menyelesaikan Satu Unit Vespa Eren Yang Tentunya Vespa Nggak Cuman Satu Nih Boca Nih Nggak Cuman Satu Jadi Ada Dua Semua Di Full Build Dan Ini Udah Selesai Guys Yang Pertama Nanti Mungkin Gue Akan Bikinin Review Review Buat Kalian Semua Ini Under The Tepong Nih Apa Nih Pokoknya Surprising Aja Yang Jelas Ini Chatan Kita Juga Full Restorasi By Earth Premium Guys Jadi Kalian Di Bawah Buat Kalian Yang Suka Motor Mobil Komen Di Bawah Nah Ini Lagi Pasang Plat Nomor Oke Di Baut Atu Kasih Tatakan Aja Biar Rapi Nano Orangnya Segede Ini Motor Ini Oke Ada Yang Lagi Lelah Rupanya Guys Nih Dia Lagi Pijet Pijetan Gue Nggak Ngerti Kelakuan Mereka Emang Selalu Kalau Di Bengkel Begini Ya Oke Dan Kita Lanjut Lagi Di Luar Ada Project Apa Hah Oke Itu Ada Bapak Komando Kita Nih Earth Space Lagi Bebersih Rupanya Wah Cawur Itu Cet Gimana Itu Gimana Itu Gila Gila Sampai Tembok Juga Gue Paling Nggak Betah Banget Guys Tuh Kalian Kalau Mula Lihat Tuh Ada Sekecil Itu Ya Tuh 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 Itu Paling menyebalkan Saya nggak bisa melihat Seperti itu Jadi Bapak komando kita Harus bertanggung jawab Membersihkan Hahaha Lanjut lagi guys Oke Oke Ini punya Om Lenhard Juga Sebentar lagi Akan selesai Guys Kemarin Ada sedikitnya Pulang dari Tempat audio guys Ini berhubung audionya Ini udah ganti Udah Full Nanti gue akan spill Seperti apa Mesin udah swap M3 Lux ya Ini udah semua Engine Oke Kaki-kaki Oke Airsas Kemarin gue kurang Aksen ini nih guys Jadi Tutupan Bensin Gue nggak Kepikiran Ini ternyata bisa seindah ini Sekarang Jadi Udah looksnya tuh Kayak originalnya lagi guys Dari bracket Semua kancing Gue beresin semua Detil banget Itu menurut kalian gimana Oke nggak tuh Iya kan Asik banget kan Dan nutupnya cukup Gampang It's easy Ya Dan Ini Soon to be done Kemarin dibikinin juga Rumah-rumahan Apa nih Rumah-rumahan Inner fender ya Jadi rapi semua guys Nggak ada Besi-besi Warna-warni yang Mengganggu Pemandangan mata Jadi Detil banget tuh Kalian bisa lihat ya Oke Ini no edit guys No edit-edit Ini bener-bener mentah Dari Earth Oke Mungkin Saturday gue Hari ini nggak bisa terlalu panjang guys Karena gue mau lanjut lagi Ngerjain unit-unit Mobil yang kekurangan Dan Kelebihan disini Dan Ini guys This is our Earthspace ya Jadi ini cafe kita Dengan kondisi yang udah gue upgrade lagi Secara desain dan konstruksi guys Ini gue gantung-gantung Nah Buat kalian juga Kalau mau yang komen-komen Atau main Ke daerah kita disini Ini biar ngomongnya enak Tuh Nggak boleh ini Gue melawan Tarta ini Aduh Ini komandan saya ini Aduh Masa dia yang pegang kamera Aduh Abis gue Jadi lanjut guys Ini gue Gantung-gantungin semua nih Pajangan motor Menurut kalian Oke nggak Kayak gini Ini disini gue spill dikit Ada CB Glatik Dilan ya Ini Dilan punya nih Dilanda Kebingungan Kegalauan Ya mungkin itu motor Dilan Guys CB100 C70 Ya ini motor pertama banget gue nih Jadi gue seneng klasik tuh Gara-gara motor ini Dan ini full restoration juga Gue dulu kerjain sendiri Pakai tangan gue Sebelum ada earth Dan lanjut lagi Kalian bisa lihat disini Ada Honda Monkey Alias Kalau di cerbun bahasanya Ih Honda ketek Ketek tuh Bukan ketek ya Bukan armpit But Ketek tuh Monkey Disini Oke Dan ini koleksian lagi Ini cukup rare guys Ini gue dapetin juga Hoki banget sih Bisa dapet ini DJ One ya This is not a Honda Dio But Ini Honda Dio Gen 1 Alias Sebelum ada Honda Dio AF17 Atau AF27 Jadi DJ One Namanya Dan ini Gue gantung Karena gue nggak ngerti Gue mau pake dimana Tapi yang jelas Disini sih looks pretty banget sih Kalian bisa lihat tuh Keren banget Dan tentunya Di belakang itu toilet Ini toilet Cafe nya Ada disini Jadi buat kalian Yang mau Ngopi Santuy Apapun itu Disini Kalian Mangga Langsung aja Tuh bisa kayak anak-anak disini Ya Oke Pokoknya Hari ini Cuplikan gue Tentang spill Garapan Di Earth Nah ini lupa gue Kesebut nih E39 Sun Tobi dan Ada anak-anak gue Jess udah beres Ini E28 Ada R1 Nah pokoknya itulah Oke Mungkin gue nggak bisa panjang lebar lagi Gue balik ke depan kamera dulu See you guys Oke guys Akhirnya ini gue udah Balik lagi Ke ruangan Jadi setelah kita tadi sedikitnya Spill Geret Store Workshop kita Seperti apa Sampai akhirnya nih Udah hujan nih guys Berhubung Ruangan gue tuh Atapnya ya Tau sendiri beginilah ya Konsep-konsep industrial gitu Jadi tentunya agak sedikit berisik Jadi gue akan kasih speed sedikit Mengenai tadi Project apa aja Yang udah kita lakuin guys Jadi yang pertama Disini ada dua project Antara mobil dan motor Ada garapan Extreme Daily Custom Itu kita semua udah kerjain Mudah-mudahan deket-deket ini Ini berhubung gue juga tadi Baru lagi ngerender guys Video buat kalian tonton Nanti di Youtube Ya Di Earth Auto Concept Buat kalian juga yang belum Subscribe Tentunya Karena subscribe tuh gratis Dan sangat mensupport Kita disini Jadi mudah-mudahan buat kalian Yang suka channel Otomotif Modifikasi Ya kalian boleh lah Langsung aja subscribe gitu Dan bagikan ke teman-teman kalian Sesama pencinta Modifikasi Jadi Jangan sampai ketinggalan Kabar-kabar kita Seperti apa disini Berhubung ini udah sore Gue langsung mau lanjut lagi ngedit Konten Foto Video So Mudah-mudahan kalian Tambah betah di channel kita ini Oke Mungkin hari ini gue Channeling Bikin feeds ya Spill Project modifikasi apa aja Segini dulu Thank you for watching And be the best On it guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax